Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan menemani anda Dan tentunya akan memberikan sinopsis Singkatan cerita sinetron Cinta setelah cinta Dan pastinya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys Kali ini Sintia minta tolong kepada Ben untuk menyelidiki semua ini Dan menunjukkan kamera tentang kejadian Pondi tertabrak pikap Dan Ben akan membantunya Dan menanyakan siapa saja yang tahu tentang kamera ini Sintia mengatakan cuma Sintia dan Niko saja yang tahu ini Lalu Ben menghubungi Alpin dan menyuruhnya untuk menyelidiki kecelakaan Pondi Dan Alpin mengajak anak buahnya menjalankan tugas dari Pak Ben kali ini Oke guys kali ini Setarla bingung harus mencari kemana dan terpikir akan mencari ke rumah lamanya Di saat kecil Arya senang di rumah pohon Kalau ada masalah pasti Arya sembunyi di rumah sana di rumah pohon tersebut Waktu mereka masih kanak-kanak ya guys Dan setarla pun segera ke sana tapi kali ini rumah tersebut tampak sepi tak ada orangnya Setarla bingung dan cemas ketika anak pergi ada suara batuk seseorang Dan setarla kenal dengan suara batuk tersebut Dan yakin itu pasti Arya Setarla mendekat hingga naik tangga meskipun setarla sangat takut dengan ketinggian Dan dia memaksakan demi Arya kali ini Dan ternyata benar Arya yang sedang istirahat memikirkan sesuatu dan tampak sedih Lalu setarla menceritakan semuanya Dan setarla minta maaf atas semuanya tentang keberangkatan Arya kerja Dan juga itu ada alasan Karena setarla mendapatkan musibah Papah Pondi yang sedang kecelakaan dirawat di rumah sakit Lalu Arya terkejut mendengarnya seakan tidak percaya Baiklah sebelum kita lanjutkan ceritanya Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Baiklah kita lanjutkan lagi ceritanya Dan Mulanya Arya berpikir kalau setarla sedang asik dengan Pak Ben Dan lupa pada Arya dirinya Setelah mendengar ceritanya setarla Hingga menangis dan minta maaf pada Arya Dan kali ini Arya menyesal Telah sewujun kepada setarla Dan merasa bersalah kepada istrinya setarla Hingga kali ini Arya memeluk dan mengecupnya Dan meminta maaf kepada setarla Setarla seakan bermimpi guys dengan semua ini Di saat Arya memeluknya Dan setarla mengajaknya pulang guys Namun kali ini Arya belum bisa membahas masalah pulang Tapi mengajak setarla menjenguk Papa Pondi terlebih dahulu Yang sangat-sangat penting Hingga mereka Beranjak turun Setelah turun Arya heran guys Setarla biasanya takut dengan ketinggian Dan setarla memaksakan berani kali ini Karena Demi Arya Tapi setarla tampak pusing dan seperti mau muntah Saat itu dan Arya menyuruh membatalkan puasanya Tapi setarla menolaknya guys Dan mengatakan bahwa dirinya sangat kuat Tapi Arya tak mau setarla kenapa-napa Karena setarla mengandung anak dari Arya Dan akhirnya Arya menggendong setarla Dan membawanya ke mobil Ketika hendak masuk ke mobil Setarla melihat pelang tertulis Bahwa rumah tersebut akan dijual Dan setarla menyarankan kepada Arya Untuk membelinya Karena rumah tersebut Banyak kenangan-kenangan yang tak terlupakan Masa-masa untuk waktu kanak-kanak guys Saat terpikir oleh Arya Kenangan itu pun Tapi Arya tak mau menyimpan kenangan terlalu banyak Karena itu akan membuat sakit hati Arya Kalau nantinya mereka pun bercerai Kata Arya Setarla marah dan kesal mendengar perkataan Arya Yang selalu membahas perceraian Berulang-ulang kali Setarla mengatakan bahwa Perceraian itu tak akan terjadi Meskipun bayi yang dikandungnya ini lahir Setarla tetap tidak mau bercerai dengan Arya Dan setarla meyakinkan itu kepada Arya guys Hingga akhirnya Arya bergegas pergi Untuk kembali ke mobilnya Dan ingin menjenguk Bapak Pondi Di rumah sakit guys Baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya Di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya